Li Changzai mendekat dengan mengancam, tapi huayasan bukanlah orang biasa, kekuatan dari pedang yang berat itu ditiadakan, meskipun Li Changzai menggunakan bahunya untuk menangkis, pedang yang berat itu tidak memiliki ujung yang tajam, dan tidak mampu menghadapinya. Banyak kerusakan padanya. Kelihatannya seperti sebuah pertukaran, tapi sebenarnya, Li Changzai memegang keunggulan mutlak, jika huayasan tidak menyerah untuk menyerang dan bertahan, bila pedang tipis itu pasti akan memenggal kepalanya, tapi setelah berubah dari menyerang untuk pertahanan, Li Changzai dapat mengambil kesempatan untuk menyerang bagian lain dari tubuhnya, dan huayasan yang lebih lambat tidak akan mampu melindungi organ vitalnya, dan hanya akan dirugikan. Suara mendesing. Pada saat kritis itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan langsung mencengkeram leher huayasan. Sial. Pedang Li Changzai menghantam punggung tangan huayasan, mengeluarkan suara yang menusuk telinga, bekas pedang yang dangkal muncul di punggung tangan huayasan, tetapi tidak terpotong. Oh. Li Changzai menyipitkan matanya dan segera mundur, memisahkan jarak di antara mereka. Huayasan melepaskan tangannya dari lehernya, dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan menatap Li Changzai dengan acuh-ta'acuh. Pedang berat, pedang berat, aku seharusnya sudah memikirkannya, kamu tidak hanya berlatih di Swift Wind Spirit Key, kamu juga pasti berlatih di True Divine Spirit Key juga. Dengan Spirit Key ini, pertahananmu pasti mencengangkan. Li Changzai berkata dengan lembut. Huayasan menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan bergerak lagi. Kekuatanku tidak hanya mengejutkan. Begitu dia selesai berbicara, pedang besar itu melesat seperti angin. Li Changzai tidak berani berbenturan langsung dengan huayasan, dia hanya bisa mengelilinginya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Kekuatan destruktif huayasan kuat, dan pemilaannya bahkan lebih mencengangkan. Keberadaan seperti itu seperti singa lapis baja dengan kekuatan tak terbatas. Untungnya, atribut Spirit Key-nya sebagian besar adalah True Divine Spirit Key, jadi kecepatannya tidak lebih cepat dari Li Changzai. Jika dia lebih cepat, Li Changzai pasti bukan lawannya. Kecepatan adalah satu-satunya keunggulan Li Changzai. Di antara semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Li Changzai sangat cepat sehingga dia seperti menghilang tanpa jejak, huayasan dikelilingi oleh angin kencang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Domain pedang yang kuat seperti ular berbisa, menatap huayasan. Saat itu, dia seperti kura-kura di dalam toples. Akhirnya, huayasan tidak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat pedangnya yang berat dan membantingnya ke tanah. Dong! Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang kiro ilahi sejati meledak. Dan ki terus menyebar keluar. Li Changzai segera melompat, melepaskan gelombang ki yang bergemuruh. Tubuhnya terus berputar, seperti tornado. Dia menyapu ke arah huayasan. Tornado meledak dengan sejumlah besar gambar pedang, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Pedang menekan gunung dan sungai. Saat itu, huayasan berteriak. Pedang berat di tangannya melepaskan cahaya ilahi hijau zamrut. Pada saat itu, gaya gravitasi yang tak dapat dijelaskan dan mencengangkan menyebabkan pedang yang berat itu meledak. Li Changzai dipengaruhi oleh gaya gravitasi, menyebabkan kecepatannya turun lebih dari lima kali lipat, dan gambar pedang yang awalnya tidak jelas menjadi lebih mudah untuk dilihat. Huayasan mendengus ke dalam, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih pedang ramping berkilau yang disodorkan ke arahnya. Tangannya yang lain memegang pedang yang berat, dia menebas ke arah pinggang Li Changzai, gerakannya sangat menakutkan. Dengan kekuatan huayasan, itu cukup untuk mengiris Li Changzai menjadi dua. Betapa kejamnya. Tetapi, tepat pada saat bahaya yang mengancam, aura cahaya yang tajam meletus dari tangan kiri huayasan, aura cahaya membubung ke langit dan meraung ke segala arah, memberikan perasaan bahwa itu bisa menebas apapun. Tangan kiri huayasan langsung diiris berkeping-keping oleh aura cahaya yang tajam. Aura cahaya ini. Mungkinkah pedang Li Changzai mengeluarkan aura cahaya? Semua penonton berseru, mata semua orang terbuka lebar, mereka bahkan tidak berani berkedip saat menatap panggung dengan saksama. Setelah melepaskan diri dari tangan kiri huayasan, Li Changzai sekali lagi mengayunkan pedang rampingnya. Pedang itu sepertinya benar-benar mengabaikan gaya gravitasi dari huayasan, kecepatannya meningkat sekali lagi, dan langsung menusup ke arah dada huayasan. Pedang ki yang tajam langsung merobek pakaian di dada huayasan, dan ketika huayasan bereaksi, cahaya dingin telah tiba, dia dengan cemas mengumpulkan semua kiro ilahi sejati di tubuhnya, berniat untuk bertahan, tetapi bahkan dengan yang sejati. Divine spirit ki berkumpul di dadanya, itu tidak berguna, pedang itu sepertinya tak terbendung, dadanya yang dipenuhi dengan true divine spirit ki ditembus seperti kertas. Huayasan menatap dadanya yang secara bertahap diwarnai merah dengan darah, matanya menunjukkan ekspresi tak percaya. Sangat cepat. Sangat tajam. Mengapa seperti ini? Gaya gravitasi saya sebenarnya tidak mempengaruhi Anda sama sekali. Kiro ilahi sejati saya sebenarnya tidak berguna. Mengapa? Mulut huayasan mengeluarkan darah saat dia berbicara dengan susah payah. Alasannya sederhana. Huayasan tertawa acu tak acu, lima jarinya bergerak sedikit, memegang pedang ramping berkilau, dia memindahkannya secara horizontal ke kanan. Cila. Pedang ramping membelah dadanya dan memotong lengannya. Lengan yang memegang pedang berat itu jatuh ke tanah. Huayasan lumpuh. Li Changzai mencabut pedang tipisnya, lima jari tangan kirinya menekan tubuh pedang ramping itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, pedangku ini disebut tarian darah. Tarian darah. Mendengar itu, mata huayasan terbuka lebar. Pedang harta karun, tarian darah, yang menyegel, formasi dewa angin mengjulang. He he, ini tidak adil, kerugian saya tidak adil ha ha ha, huayasan tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba matanya menjadi hitam, tubuhnya jatuh ke tanah, dia pingsan. Kompetisi telah berakhir, dan pemenangnya adalah Li Changzai. Penonton semua merasa belum cukup, penonton di sekeliling terus berdiskusi, namun beberapa dari mereka masih mendengar kata-kata yang diucapkan huayasan saat dia jatuh. Mereka segera mengungkapkan ekspresi kaget. Su Yun juga mendengarnya, meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia bela diri tertinggi, tetapi dia telah mendengar tentang beberapa segel susunan. Terutama susunan kuno seperti, formasi dewa angin yang mengjulang. Dikatakan bahwa formasi dapat menembus semua teknik dan mengabaikan semua teknik mistis, itu dipuji sebagai susunan kelas puncak. Su Yun tidak tahu banyak tentang penggunaan khusus dari susunan tersebut, tetapi tanpa pertanyaan, itu adalah susunan unik yang tidak dapat disentuh oleh kultifator roh biasa. Li Changzai memiliki, formasi dewa angin yang mengjulang. Kemungkinan besar itu adalah versi yang disederhanakan, jika tidak, dia tidak akan bisa menyegelnya ke dalam pedang, dan dengan kultifasinya saat ini, dia tidak akan bisa mengendalikan susunan yang begitu kuat. Oh, jadi pedang yang digunakan Li Changzai adalah, blood dance. Pantas saja huayasan kalah. Saya mendengar bahwa, tarian darah, disegel di dalam pedang, dan merupakan versi modifikasi dari, formasi dewa angin mengjulang. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan, formasi dewa angin mengjulang, yang sebenarnya, itu juga tidak lemah, dan dengan mengaktifkan versi modifikasi dari formasi ini, itu akan memungkinkan, tarian darah, untuk mendapatkan kekuatan yang tak terhentikan, dan pengguna akan melakukannya. Terpengaruh oleh formasi, dan akan dapat mengabaikan kiroh mendalam orang lain. Meskipun formasi tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, kekuatan dan efeknya sangat mengejutkan, sehingga pedang tipis, tarian darah, sangat terkenal, tetapi saya tidak pernah menyangka pedang itu akan benar-benar mendarat di tangan, Li Changsai. Saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkannya. Saat itu, seorang peserta di area istirahat berbicara kepada orang di sampingnya. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, itu benar-benar berbeda dari dugaannya, dan dari situ, dia bisa menyimpulkan kekuatan Li Changsai. Meski kecepatannya tidak secepat Su Yun, Su Yun tidak tahu seberapa cepat pedangnya. Gelombang batasku saat ini adalah 900 pedang dalam sedetik, bagaimana dengan dia? Gelombang Untuk beberapa alasan, Su Yun sendiri menantikan pertarungan dengan Li Changsai. Li Changsai meninggalkan panggung dan kembali ke tempat duduknya untuk bermeditasi. Dia menelan pil dan menutup matanya untuk beristirahat sejenak, lalu menatap Su Yun. Merasakan tatapan Li Changsai, Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Li Changsai menunjukkan senyuman, dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, lalu menoleh dan terus menutup matanya. Hei, bagaimana menurut kalian, Su Yun dan Li Changsai bertarung, pedang siapa yang lebih cepat? Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Itu pasti Li Changsai. Nama panggilan Li Changsai adalah Swift Sword. Jika pedangnya tidak cepat, pedang siapa yang lebih cepat? Tapi Su Yun menggunakan satu gerakan untuk membunuh Sang Jiu, kalian melihatnya sendiri, kecepatannya bukan hanya untuk pertunjukan. Itu benar, jika saya katakan, kecepatan Su Yun pasti lebih cepat. Cih, Su Yun bukan apa-apa, lihat bagaimana dia dikalahkan oleh Li Changsai. Aku benar-benar menantikan mereka berdua bertarung, tapi itu terlalu berbahaya, peserta berikut semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat, jika salah satu dari mereka tersingkir terlebih dahulu, maka tidak ada yang tersisa untuk ditonton. Itu benar, itu benar. Para penonton mulai berdiskusi. Segel formasi di bawah panggung diaktifkan, dan area yang rusak perlahan diperbaiki. Su Yun naik ke atas panggung, dia melihat sekeliling, lalu mengangkat tangannya yang gemuk dan menunjuk ke layar emas di langit. Selanjutnya, ada tujuh peserta yang tersisa. Mereka adalah yang terbaik dalam kompetisi ini, masing-masing dari mereka adalah naga dan burung finiks di antara manusia, elit dari elit. Han Yusin, Shen Wuya, Li Changsai, Huo Kuankai, Qin Shi, Li Qin, Li Ulang. Dari tujuh peserta ini, siapa yang akan menjadi juara kompetisi? Mari kita buka mata kita dan lihat layar lebar. Para peserta untuk babak berikutnya. Siapa itu? Suara-suara itu berhenti. Mata semua orang tertuju pada layar emas di langit, kata-kata emas di layar terus bergerak, dan setelah tiga napas waktu, empat nama muncul di layar. Han Yusin versus rumah lelang rusa baru Li Qin. Su Yun melawan kaisar pedang-pedang Shen Wuya. Mengaum. Seluruh arena meledak dengan sorakan sekali lagi. Nama Han Yusin bergema di seluruh arena kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa seorang kultifator wanita cantik dengan kultifasi tinggi adalah impian banyak orang. Terutama pembudidaya laki-laki yang memiliki keinginan kuat. Su Yun melirik ke tempat kejadian, menarik tudungnya, dan berdiri. Retakan. Saat itu, suara ringan keluar dari samping. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Lu Zhan Yuan menatap lurus ke arah Shen Wuya, kedua tangannya yang baru lahir terkepal erat. Karena tangannya baru lahir, mereka sangat lemah, tindakannya menyebabkan tulang di tangannya patah. Tetapi dia tidak merasakan sakit apapun, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Apakah kamu membencinya? Su Yun bertanya. Lu Zhan Yuan terkejut, dia sadar kembali dan menatap Su Yun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau kalah. Kamu masih ingin bertarung dengannya? Lu Zhan Yuan menganggupkan kepalanya, di masa depan, aku akan menang melawannya. Su Yun melihat niat bertarung dan kengganan jauh di matanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa Lu Zhan Yuan adalah juara sebenarnya dari kompetisi. Dari awal kompetisi hingga sekarang, dia telah banyak berubah, dia telah mendapatkan banyak hal, dan pertumbuhannya adalah yang terbesar dari semua peserta. Dia tidak bisa menahan tawa, lalu berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Zhan Yuan, aku menantikan hari itu. 437. Zhan Wuya adalah murid dari Violent Blatsec, dan setelah itu, dia menerima petunjuk dari pendekar pedang ahli, dan mempelajari teknik pedang yang tak tertandingi, menyebabkan pedangnya memiliki teknik pedang, dan pedangnya memiliki teknik pedang. Setelah itu, dia memperoleh pencerahan dan berlatih dengan getir selama 50 tahun, dan menguasai teknik sempurna menggunakan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, memungkinkan dia untuk menggunakan pedang dan pedang sesuai keinginannya. Berkelahi dengannya seperti melawan pendekar pedang ahli melawan pendekar ahli pedang, memberikan perasaan bertarung 1 lawan 2, menyebabkan tekanan berlipat ganda. Sepanjang jalan, Zhan Wuya telah menang dengan sangat mudah, tidak ada yang mampu bertahan lebih dari 30 ronde melawannya, bahkan peserta grup A dari ronde sebelumnya bahu kanannya dipotong pada langkah ke-20, paru-parunya menembus, dan langsung dikalahkan. Zhan Wuya memegang pisau hijau dan pedang hitam saat dia naik ke atas panggung. Dia menoleh untuk melihat Su Yun yang membawa sarung pedang dan mengungkapkan senyum main-main. Su Yun, jangan kalah di sini, aku belum bertarung denganmu. Di bawah panggung, Li Changzai berkata ringan. Pertandingan ini pasti akan seru. Penampilan malas Hakim Liu Gu berubah, matanya melebar saat dia menatap kedua panggung. Dia melihat ke sisi panggung Shen Wuya, lalu ke sisi Han Yue Xin, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutu, mengapa kompetisi berjalan dengan baik, mengapa mereka harus mengirimkan empat peserta. Aku bahkan tidak bisa menikmati pertandingan sepuasnya. Huh. Ini terutama karena kami tidak punya cukup waktu. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Tempatnya milik kamar dagang, dan mereka terburu-buru menggunakannya untuk acara tersebut. Kami tidak menyangka akan melakukannya aku tidak punya cukup waktu, kata Liu Gui Fang tanpa daya. Ini terutama karena beberapa kontestan menunda pertarungan mereka. Kalau tidak, akan ada banyak waktu. Heh, biarkan mereka berlarut-larut. Lagi pula, orang-orang itu sudah dihukum. Ini adalah kompetisi. Jika mereka tidak segera menentukan pemenangnya, merekalah yang akan menderita. Liu Gu mencibir, lalu mengubah topik, ngomong-ngomong, Tuan-tuan, jika gerakan pasti membunuh muncul di atas panggung nanti, apakah kita masih akan naik? Mendengar ini, tiga lainnya tidak mengatakan apa-apa. Seorang kontestan level ini sudah sangat dekat dengan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka bertindak, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Tidak apa-apa jika mereka berhasil menghentikannya, tetapi jika mereka gagal, para jurilah yang akan kehilangan muka. Tergantung situasinya. Saat itu, Xiao Zero tiba-tiba berkata. Dua lainnya tetap diam, diam-diam menyetujui kata-kata Xiao Zero. Liu Gu tersenyum canggung dan tidak mengatakan sepatah katapun. Menabrak. Jubah hitam berkibar, dan bayangan hitam melompat ke atas panggung. Sekarang giliran Su Yun. Su Yun, semoga beruntung. Kalahkan Shen Wu Ya. Su Yun, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Saya pikir Anda harus menyerah. Su Yun, Anda bukan lawan Shen Wu Ya. Semua yang terbaik Shen Wu Ya. Shen Wu Ya, beritahu dia kekuatan perpaduan pedang dan pedangmu. Shen Wu Ya, aku mencintaimu. Tsunami sorakan meledak dari penonton. Keduanya belum mulai berkelahi, tetapi para penggemar dari kedua belah pihak sudah memulai perang kata-kata. Adegan itu sangat hidup. Banyak orang berdiri dan berteriak keras. Suasana diatur ke tingkat tertinggi. Melihat ini, Su Yun sangat senang. Matanya yang seukuran kacang menyipit ke dalam lemaknya, lalu dia membuka mulutnya dan berteriak. Bagus sekali. Sekarang, keempat kontestan sudah siap. Kemudian, biarkan kompetisi dimulai. Lonceng. Dong. Kompetisi telah resmi dimulai. Nafas orang yang tak terhitung jumlahnya bertambah cepat saat bel berbunyi. Tubuh Shen Wu Ya tenggelam, dia melangkah maju dengan satu kaki di belakangnya, pedang di tangan kirinya ada di depannya dan pedang di kanannya ada di belakangnya. Dia mengambil sikap ofensif dan defensif, tapi dia tidak terburu-buru menyerang Su Yun. Pada saat itu, Su Yun bisa merasakan roh Ki di sekelilingnya mulai mengalir. Spirit Ki telah terbelah menjadi dua dan menyatu menuju dua arah yang berbeda, yang sebenarnya adalah bilah dan pedang. Aku harap kompetisi ini tidak terlalu membosankan. Su Yun, beri aku sedikit kebahagiaan, dan bertahanlah selama seratus ronde. Shen Wu Ya tertawa dan berkata, Saya khawatir tidak akan ada seratus putaran. Su Yun memegang pedang darah merah mistik abadi dengan erat, dia memutar kaki depannya dan perlahan maju selangkah. Tapi saat dia mengambil langkah itu, dia tiba-tiba menghilang. Mata Shen Wu Ya menegang, dia menggunakan semua inderanya untuk menangkap sosok Su Yun. Dia mengerti bahwa kecepatan Su Yun bukanlah sesuatu yang bisa dia tangkap dengan mata telanjang, dan satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan akal sehatnya. Tanpa mengandalkan penglihatannya. Tanpa mengandalkan pendengarannya. Dia hanya bisa mengandalkan inderanya sendiri untuk menentukan posisi lawan. Itu semacam keadaan halus. Shen Wu Ya menenangkan pikirannya dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi puncaknya, dan tidak ingin bertahan. Menemukan Anda. Tiba-tiba, Shen Wu Ya berbalik, bilah dan pedangnya membentuk-bentuk X, dan dengan keras menabrak kehampaan di belakangnya, bilah dan pedang itu melepaskan aura cahaya hijau samar, kekuatan penghancurnya seperti gelombang yang mengguncang udara dan menyapu ke arahnya. Sial. Saat pedang dan golok hendak menyerang, suara garing terdengar. Shen Wu Ya menoleh, hanya untuk melihat bahwa pedang darah merah mistik abadi di tangan Su Yun telah dengan kuat memblokir bilah dan pedang. Selanjutnya, kekuatan Su Yun sangat kuat, memegang pedang dengan satu tangan, dia mampu memblokir tangan Shen Wu Ya. Shen Wu Ya mengerutkan kening, dia merasakan roh ki bocor keluar dari pedang merah darah, dan ekspresi terkejut melintas di matanya, ki roh ilahi sejati. Bila pedang Su Yun sebenarnya diisi dengan True Divine Spirit Ki, mungkinkah dia tidak siap menyerang sejak awal, tapi bertahan. Suara mendesing. Saat itu, Su Yun bergerak lagi, dan sosoknya menghilang. Shen Wu Ya mundur ke sisi panggung dan mengambil postur sebelumnya, dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Dengungan-dengungan-dengungan. Saat itu, teriakan pedang keluar dari depan, Shen Wu Ya mengambil kesempatan untuk menebas lagi. Tapi kali ini, dia tidak menggabungkan pedang dan golok. Sebaliknya, dia langsung ke intinya. Sial! Suara jernih keluar lagi. Bila hijau dan pedang darah berbenturan. Mulut Shen Wu Ya terangkat menjadi senyuman, tangan kanannya memegang pedang, dia menusuk ke arah Su Yun yang berada di belakang pedang darah. Keuntungan terbesarku adalah aku punya dua senjata, jangan bilang kamu belum menyadarinya. Shen Wu Ya tertawa. Su Yun menghindari pedang bawah dan menjatuhkan pedang hijau Shen Wu Ya, lalu menebasnya lagi. Tapi, Shen Wu Ya menggunakan pedang hijau untuk memblokir pedang darah, pedang bawah terus menebas Su Yun. Meskipun dia kalah dari Su Yun dalam hal kecepatan, bila dan pedangnya terkoordinasi dengan sempurna, dengan serangan dan pertahanan. Bahkan jika pedang Su Yun menembus pertahanan pedang hijau, dia masih akan dipaksa mundur oleh pedang bawah, tidak mampu melukai lawan. Gelombang kekuatan Shen Wu Ya benar-benar luar biasa. Gelombang. Sudah ronde ke-47, Su Yun, apakah kamu puas? Mulut Shen Wu Ya melengkung, dia tiba-tiba berteriak, bila dan pedang di tangannya masing-masing menyala dengan pola perak. Pola itu berkedip beberapa kali, dan aura cahaya menyatu ke tangan Shen Wu Ya seperti kilat. Pada saat itu, tangan Shen Wu Ya menyala dengan dua api seputih salju. Api di tangan kirinya sangat panas. Api di tangan kanannya sedingin pedang. Cobalah ini. Shen Wu Ya menebas dengan pedangnya, nyala api di ujung pedang meledak, melepaskan seribu api yang menghantam Su Yun. Melihat itu, Su Yun segera mengeluarkan peralatan imperial tingkat ke-7 untuk diblokir. Shen Wu Ya mengambil kesempatan untuk menusuk tanah dengan netersword, pedang itu melepaskan tanah es, menyebabkan seluruh tanah menjadi beku. Su Yun melepas peralatan kekaisaran, dan saat dia akan melakukan serangan balik, dia melihat Shen Wu Ya mengangkat pedang neter ke atas. Dong 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 dong. Tanah yang tertutup debu mengeluarkan banyak paku yang menusuk ke atas seperti paku. Melihat itu, Su Yun langsung melompat. Tetapi tepat pada saat itu, dia melihat bahwa Shen Wu Ya memiliki senyum senang di wajahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat kedua tangannya dan menusukkan pedang dan pedangnya ke tanah. Suara mendesing. Pola bunga dengan kelopak seperti bunga api dan hati seperti es meledak di langit, dengan Su Yun sebagai pusatnya, itu berkedip beberapa kali, sebelum melepaskan gelombang kimmerah dan biru yang menyerang Su Yun. Aura ini tak tertandingi. Adegan itu sangat misterius dan indah. Suara mendesing. Seluruh lapangan gempar. Beberapa penonton yang memperhatikan pertempuran Han Yue Xin semua menoleh untuk melihat Su Yun dan Shen Wu Ya. Gelombang Aura ini jelas merupakan teknik mistik tingkat tinggi. Gelombang-gelombang ini jelas merupakan teknik membunuh. Gelombang mereka tidak pernah berpikir bahwa pertempuran Su Yun dan Shen Wu Ya sudah mencapai tahap yang intens. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Xiao Zero menyipitkan matanya. Tidak ada yang menjawabnya. Pada saat ini, semua orang fokus pada kompetisi. Para penonton menyaksikan kompetisi dengan saksama, beberapa orang yang menyukai Su Yun melihat teknik tersebut dan menjadi semakin ketakutan. Luzan Yuan menatap gelombang Ki yang masuk, jantungnya serasa ada di tenggorokannya, dia bahkan lupa bernapas. Kakak Su, Anda harus bertahan. Luzan Yuan menggertakan giginya dan berpikir. Semua orang menonton. Setelah tujuh napas waktu, bunga es dan api di langit menghilang, dan gelombang Ki berhenti. Tapi, setelah keributan itu, sosok Su Yun tidak terlihat lagi. Para penonton terkejut, mereka dengan cemas melihat sekeliling panggung, tetapi selain sosok Sen Wu Ya, mereka tidak dapat menemukan jejak Su Yun. Gelombang apakah dia hancur berkeping-keping? Gelombang. Di mana peserta Su Yun? Kemana peserta Su Yun pergi? Su Wen berteriak berlebihan, matanya yang seukuran kacang terus melihat sekeliling panggung, dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak melihat sosok Su Yun, wajahnya yang gemuk segera mengungkapkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Mungkinkah peserta Su Yun itu sudah dibunuh oleh peserta Sen Wu Ya? Tidak. Tepat seperti yang dikatakan Su Yun, sebuah teriakan tiba-tiba keluar dari panggung. Su Yun terkejut, dia melihat ke arah suara itu, hanya untuk menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Sen Wu Ya. Dia melihat sekeliling dengan matanya, wajahnya suram, dia sangat berhati-hati, memegang pedang dan pedangnya, dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Melihat sikap Sen Wu Ya, Su Yun merasa aneh. Tetapi pada saat berikutnya, Su Yun mengerti mengapa dia seperti itu. Gambar pedang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di udara, gambar pedang itu terbang dalam lintasan melingkar menuju Sen Wu Ya, tetapi itu mengeluarkan ribuan bayangan, kekuatannya tidak terbatas karena menembus lurus ke arah Sen Wu Ya. Sen Wu Ya dengan cemas mengangkat bilah dan pedangnya untuk memblokir, bilah dan pedangnya dengan cepat menebas, nyala api pada bilah dan pedang terus menyembur keluar, seperti dua naga api. Pedang darah diayunkan dengan liar, dan kecepatannya sepertinya telah didorong hingga ekstrim. Hampir seribu bayangan sebenarnya perlahan-lahan terbagi menjadi hampir sepuluh ribu bayangan pedang. Dalam hampir sepuluh napas waktu, dia telah meluncurkan lebih dari sepuluh ribu serangan. Seberapa cepat teknik pedang ini? Api yang dimuntahkan oleh bilah dan pedang langsung dihancurkan oleh gambar pedang, pedang ki yang mengamuk itu seperti mulut binatang buas, menelan Sen Wu Ya. Sen Wu Ya berkeringat dingin, tekanan padanya meningkat. Gelombang terlalu cepat. Gelombang. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Su Yun akan sangat cepat. 438. Apakah itu batasnya? Di area tempat duduk peserta, Li Changzai menatap Su Yun yang menekan Sen Wu Ya dengan pedang merahnya, dan berpikir. Dilihat dari frekuensi ini, Su Yun bisa melepaskan hampir 700 pedang dalam sedetik, yang merupakan kecepatan yang mencengangkan bagi pendekar pedang manapun. Banyak pendekar pedang yang berfokus pada kecepatan paling banyak dapat melepaskan sekitar 200 pedang, dan sudah tidak mungkin untuk meningkatkannya lebih jauh. Setiap orang memiliki batas, tidak peduli tingkat kultivasi apapun, dan kecepatan seperti ini telah melampaui batas manusia dengan langkah besar. Sen Wu Ya mengalami kesulitan bertahan, api pada bilah dan pedangnya hampir sepenuhnya dihancurkan oleh Su Yun, dia ditekan oleh lawan, situasinya sangat mendesak. Cepat. Sangat cepat. Terlalu cepat. Begitu cepat hingga tangannya bahkan tidak bisa dilihat. Begitu cepat hingga pedangnya tidak terlihat. Kecepatan macam apa itu? Ranah macam apa itu? Melihat Sen Wu Ya dalam keadaan sulit seperti itu, seluruh penonton menjadi gempar, semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Akhirnya, Sen Wu Ya tidak lagi diam. Jika ini terus berlanjut, kamu hanya akan kalah. Su Yun, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sen Wu Ya mengatupkan giginya, matanya menatap dingin pada pria yang menyerangnya tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan melepaskan bilah dan pedang di tangannya, mundur ke belakang, dia kemudian dengan cepat mengeluarkan botol kaca seukuran jari dari tas spasialnya. Di dalam botol tersebut terdapat cairan berwarna merah darah. Saat dikeluarkan, ia langsung menghancurkan botol kaca tersebut. Tangan kanannya memegang cairan itu, menyebabkan cairan itu keluar dari celah di antara jari-jarinya, tapi cairan itu tidak menetes ke tanah, sebaliknya, mengalir di sepanjang lengan kanannya, dan dengan cepat naik ke atas tubuhnya. Su Yun memblokir bilah dan pedang, menyebabkan kedua senjata itu terbang keluar dan menusuk ke tanah tidak jauh. Saat ini, Sen Wu Ya tidak bersenjata, Su Yun tidak sopan, dia mengangkat pedangnya dan menebas tanpa menahan diri. Tapi saat itu, Sen Wu Ya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum aneh, kamu pikir kamu menang. Hah! Su Yun mengerutkan kening. Sen Wu Ya melambaikan tangannya, pada saat itu, cairan merah darah yang keluar dari telapak tangannya seperti jaring petir, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merah. Ketika pedang darah merah mistik abadi menghantam tubuhnya. Dentang! Dengung pedang indik telinga keluar, pedang darah merah mistik abadi tampaknya telah menabrak batu yang sangat kokoh, itu tidak dapat menembus lebih jauh. Apa? Su Yun mengerutkan kening, menatap Sen Wu Ya yang sama sekali tidak terluka, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah kepalanya. Dentang! Suara renyah terdengar lagi. Tidak ada gunanya, Su Yun. Sen Wu Ya menggelengkan kepalanya, mulutnya mengungkapkan senyum senang, saya telah menggunakan, darah roh makhluk yang maha kuasa, menyebabkan roh ki yang mendalam di tubuh saya meledak, dan saya sekarang dapat menggunakan teknik mistik kelas atas yang guru saya telah mewariskan kepada saya, kurang dari tubuh roh ilahi lebih besar dari. Saya saat ini adalah keberadaan yang abadi. Ini adalah kartu truf saya. Saya tidak berencana menggunakannya dalam kompetisi ini, tetapi saya akan mengalahkan Anda. Saya akan mengalahkanmu. Tubuh roh kudus. Makhluk abadi. Su Yun mengerutkan kening. Ketika para penonton melihat bahwa dua gerakan Su Yun sama sekali tidak dapat melukai Sen Wu Ya, seruan kaget dan takjub terdengar. Apa yang sedang terjadi? Teknik mistik apa yang digunakan Sen Wu Ya? Su Yun sebenarnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sen Wu Ya benar-benar Sen Wu Ya, teknik mistik ini harus menjadi kartu trufnya. Dua pedang Su Yun tidak dapat mengancam Sen Wu Ya, jika Su Yun tidak memiliki gerakan lagi. Aku khawatir pemenang kompetisi ini akan menjadi milik Sen Wu Ya. Diskusi terdengar. Namun persaingan semakin panas, kecepatan Su Yun dan gerakan Sen Wu Ya membuat persaingan menjadi sangat spektakuler. Sudut mulut Sen Wu Ya meringkuk, dia tertawa, Baiklah, jangan buang waktu lagi, sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Dengan itu, dia mengangkat kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan, menutup matanya dan mengaktifkan semacam teknik. Melihat itu, Su Yun segera mengangkat pedangnya dan menyerang lagi, bahkan menggunakan Glimmer Heart Shattering Sword Art dari Sprites Shadow Ring, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword menjadi sangat tajam. Kemudian, dentang. Sebuah suara keluar. Seperti yang dikatakan Sen Wu Ya, dia benar-benar keberadaan yang abadi, pedang darah merah mistik abadi tidak dapat menyakitinya sama sekali. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Tangan Sen Wu Ya bergerak, sejumlah besar Spirit Ki mistis bocor keluar dari telapak tangannya, Spirit Ki menyerupai Spirit Life Ki, tapi itu jelas bukan Spirit Life Ki. Spirit Ki tampaknya memiliki kecerdasan, ia terbelah menjadi dua dan dengan cepat bergegas turun ke panggung, dengan cepat menyatu ke arah dua bilah dan pedang di luar panggung. Ketika Roh Ki mendarat di depan bilah dan pedang, itu dengan cepat membeku menjadi dua pria berdarah. Mereka tinggi dan besar, mengenakan baju besi, mereka terlihat mirip dengan Sen Wu Ya. Mereka masing-masing mengeluarkan pisau dan pedang dari tanah, lalu melompat dan kembali ke panggung, berdiri di depan Su Yun. Apa ini? Su Yun menatap kedua pria berdarah itu, matanya menunjukkan kecurigaan. Kamu akan segera tahu. Sen Wu Ya tertawa sinis, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, kedua pria berdarah itu segera bergegas maju, masing-masing memegang bilah dan pedang mereka saat mereka menebas Su Yun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa teknik kedua lelaki berdarah itu jauh lebih kuat daripada teknik Sen Wu Ya, yang memegang pedang sangat kuat, mampu membelah gunung dan membelah lautan, sementara yang memegang pedang secepat itu. Petir, sulit untuk menangkap bayangan, satu bilah dan satu pedang, mereka terkoordinasi dengan sangat baik, seolah-olah itu adalah tangan Sen Wu Ya, menampilkan teknik Sen Wu Ya sepenuhnya. Tebasan Roh Primordial Sen Wu Ya dengan cepat membentuk segel tangan dan berteriak, kedua lelaki berdarah itu segera memegang bilah dan pedang mereka dan melompat ke langit, dengan bilah dan pedang mengarah ke bawah, mereka mengunci Su Yun dan menebas. Ketika mereka turun, keduanya mengeluarkan banyak darah, seperti dua bintang jatuh merah, aura mereka sangat ganas. Su Yun mundur, pada saat yang sama, dia melepaskan pedang darah merah mistik abadi di tangannya, dan menebas ke arah pria berdarah yang lebih lambat itu. U Chi Dada pria berdarah itu dipukul, tetapi dia tampaknya tidak tahu rasa sakit, dia juga tidak tahu bahwa dia terluka, dia benar-benar mengabaikan serangan pedang darah Scarlet Immortal Mystical dan terus menyerang Su Yun. Ledakan Bilah dan pedang turun Su Yun dengan cemas mengelak, meskipun dia tidak terkena bilah dan pedang, spirit Ki yang meletus dari bilah dan pedang menghantam tubuhnya seperti bilah baja, menyebabkan spirit Ki-nya tersebar, itu sangat ganas. Kekuatan Roh Ki sudah begitu kuat, jika dia terkena pedang dan pedang, bukankah dia akan mati? Shen Wu Ya saat ini dalam keadaan tidak bisa dihancurkan, dia tidak dapat dilukai sama sekali, mungkinkah dia tidak punya rencana lain? Su Yun menatap kedua pria berdarah yang bergegas mendekat, pikirannya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, garis yang sangat tipis muncul di garis pandangnya. Karena bilah dan pedang telah mendarat di tanah, itu telah menciptakan banyak debu, dan ketika debu mendarat di benang, benang itu menjadi sangat jernih. Ada dua utas, satu terhubung ke Shen Wu Ya, dan yang lainnya terhubung kedua lelaki berdarah itu. Gelombang apakah saya harus memotong utasnya? Gelombang. Mata Su Yun berkilat, dia langsung mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia langsung muncul di depan utas, memegang pedang darah merah mistik abadi, dia dengan keras menebas utas itu. Dentang. Bila pedang itu sepertinya telah menebas batu astral, mengeluarkan suara yang kuat, tetapi utasnya tidak rusak sama sekali. Oh, Anda telah menemukannya, tapi percuma, kedua benang merah kehidupan ini tidak bisa dihancurkan, kamu ingin merusak teknikku dengan memotongnya. Apakah kamu tidak berpikir terlalu banyak? Shen Wu Ya terkeke, dia terus mengendalikan kedua pria berdarah itu untuk menyerang Su Yun. Tapi, Su Yun tidak mengelak. Dia berdiri tidak jauh dari Shen Wu Ya, saat ini, Shen Wu Ya tidak memiliki bila atau pedang, tetapi dia tidak mengelak sama sekali, itu menunjukkan bahwa dia tidak dapat bergerak. Tapi dia tidak perlu bergerak, dia tak terkalahkan. Gelombang karena aku tidak bisa menyerangnya untuk mematahkan tekniknya, maka, hanya ada satu cara untuk mematahkan tekniknya. Gelombang. Su Yun menoleh, tatapannya dengan serius menatap kedua pria berdarah itu, matanya terfokus pada pria berdarah di sebelah kiri. Dada pria berdarah itu memiliki lubang, itu adalah luka yang disebabkan oleh pedang darah merah mistik abadi. Meskipun pria berdarah itu tidak berteriak, juga tidak mengungkapkan ekspresi kesakitan, tetapi dari kenyataan bahwa lubang itu belum sembuh, itu tidak terkalahkan. Selain itu, bisa terluka, tidak seperti manusia. Gelombang jika saya membunuh dua orang berdarah ini, mungkin saya bisa mematahkan teknik Sen Wuya. Gelombang. Pikir Su Yun, dia mengulurkan tangan kirinya ke sarung pedang, dan dengan sangat cepat, Desolator dikeluarkan. Dua Primal Swords, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan Desolator. Tetapi ketika Desolator tak berbentuk muncul, tidak banyak orang yang merasakannya, hanya beberapa penggarap roh dengan kultivasi tinggi dan dilengkapi dengan harta pengintai yang dapat merasakan bahwa Su Yun memegang sesuatu. Kamu mengandalkan dua hal ini untuk menyerangku, lalu, aku akan menghancurkan mereka, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku kan. Su Yun berdiri di depan Sen Wuya dan menatap kedua pria berdarah itu. Di bawah tudung hitam pekat, wajah putih pucat muncul di mata Sen Wuya, membuatnya merasa sangat menyeramkan. Dia menarik napas ringan dan menggelengkan kepalanya, Su Yun, apakah kamu masih tidak mengerti? Anda tidak dapat memenangkan kompetisi ini, Anda ingin mengalahkan dua tubuh roh ilahi saya. Anda benar-benar tahu bagaimana berbicara dalam tidur Anda. Mereka tahu semua teknik pedang dan pedang saya, mengapa Anda tidak berdiri di sana dengan patuh dan membiarkan mereka memotong anggota tubuh Anda. Jika Anda kalah seperti itu, bukankah itu lebih baik? Jangan khawatir, saya tidak akan menghancurkan kultivasi Anda. Tapi, kata-kata Sen Wuya tidak berpengaruh pada Su Yun. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang sangat halus, dia melihat kedua pria berdarah yang mendekatinya, dan tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya. Seluruh tubuhnya rileks. Nafasnya menjadi teratur. Esensi roh dan roh ki yang mendalam di tubuhnya dipertahankan pada kondisi paling biasa, dia tidak lagi mencoba menggunakan esensi rohnya untuk menghasilkan ki roh yang mendalam, dia juga tidak menggunakan kekuatannya secara paksa, semuanya kembali ke keadaan paling biasa. Apa yang dia lakukan? Apakah Su Yun benar-benar akan mengaku kalah? Hei, dua roh yang dipanggil akan menyerang, Su Yun, kenapa kamu belum bertahan? Kurasa dia sudah kehabisan akal. Langkah Sen Wuya adalah teknik mistisnya yang pasti membunuh, bagaimana orang biasa bisa mematahkannya. Jika itu aku, aku sudah lama lumpuh. Untuk bisa kalah dari langkah Sen Wuya, Su Yun bukannya tidak beruntung. Itu benar, itu benar. Titik. Ada yang memaki, ada yang berteriak, ada yang menyemangati, ada yang emosional. Semua orang curiga dengan tindakan aneh Su Yun. Li Changzai menatap Su Yun, ekspresinya sangat fokus, intuisinya memberitahunya bahwa Su Yun tidak akan menyerah begitu saja. Baru saja, Su Yun, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya perlahan. Pada saat dia membuka matanya, kedua pria berdarah itu sudah bergegas. Tapi saat dia membuka matanya, Li Changzai merasakan jantungnya tiba-tiba berdenyut kencang. Setelah membuka matanya, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda, perubahan tak berbentuk telah berpengaruh pada tubuh Su Yun. 439. Ada apa dengan perasaan berdenyut aneh ini? Gelombang. Pikiran Li Changzai dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak berani mengalihkan pandangannya saat dia terus menatap Su Yun. Hanya pada saat itulah dia memiliki perasaan aneh untuk benar-benar melihat Su Yun. Sebelumnya, seolah-olah dia sedang melihat bunga dalam kabut, itu sangat tidak nyata, tetapi sekarang, semuanya telah menghilang, dan semuanya menjadi nyata. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, tapi di mata Li Changzai, itu sama sekali tidak cepat. Kedua pria berdarah itu mendekati Su Yun, dan pada saat itu, Su Yun juga bergerak. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan cepat menyerang ke depan, bahunya sedikit bergetar, itu sangat aneh. Kemudian, tangannya mulai bergerak lebar, seolah-olah dia sedang melakukan akrobat, seluruh tubuhnya penuh dengan bukaan, seolah-olah dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam kultifasi roh dan sedang bertarung. Melihat gerakan aneh ini, Li Changzai terkejut. Dia tampak seperti membatu saat dia menatap Su Yun dengan kaget. Terutama ekspresinya, itu sangat jelek. Kakak Li, ada apa? Seorang peserta yang tersingkir dari samping memandang Li Changzai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Li Changzai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaannya, dan terus menatap panggung. Melihat gerakan aneh Su Yun, semua penonton bingung. Apa yang Su Yun lakukan? Mengapa tekniknya terlihat sangat kikuk? Itu benar, dibandingkan dengan teknik bela diri ganas sebelumnya, ini lebih terlihat seperti teknik yang digunakan oleh eksistensi tingkat rendah. Mungkinkah Su Yun dipukuli oleh Sen Wu ya? Mengapa seperti itu? Tiba-tiba, para penonton mulai berdiskusi. Tapi, fenomena mengejutkan terjadi. Dua pria berdarah yang menyerang Su Yun sebenarnya terpaksa mundur di depan teknik Su Yun yang lebar dan terbuka yang penuh dengan celah, dan ketika Su Yun melambaikan tangannya dengan kikuk, riak rohki yang menakutkan meletus di antara mereka bertiga. Dentang, 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 dentang. Suara peluru yang padat bertabrakan keluar, untuk beberapa alasan, kedua pria berdarah itu memegang pedang dan pedang mereka saat mereka mundur, dan saat mereka mundur, banyak bekas luka pedang muncul di tubuh mereka. Apa? Sen Wu ya terkejut, tapi setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu. Gerakan Su Yun lebar dan terbuka, sepertinya kecepatannya tidak cepat, tapi itu hanya di permukaan, dia tidak lambat, tapi sebaliknya, dia terlalu cepat, sampai memberi orang ilusi bahwa gerakannya lambat dan gerakannya terbuka lebar. Sen Wu ya berkeringat deras, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah keadaan kembali ke keadaan alami seseorang. Itu adalah dunia dari ekstrim sampai awal. Kecepatannya sangat cepat sehingga memberi orang ilusi bahwa dia bergerak sangat lambat. Dia tidak dapat memperkirakan kecepatan Su Yun saat ini. Dia dikenal sebagai Saber Sword Martial Emperor, dan kecepatannya sendiri tidak lambat. Namun, pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Su Yun. Cepat, sangat cepat, ya Tuhan, apakah ini kecepatan Su Yun? Di luar panggung, Zhang Guo Hao tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget. Aku tidak tahu apa batas pedang cepat Li Changsai, tapi kurasa hanya biasa-biasa saja. Liu Guifang berkata dengan lembut, dan dengan itu, dia menoleh untuk melihat Li Changsai, dan ketika dia melihat ekspresinya, dia membenarkan tebakannya. Menjadi cepat memiliki manfaatnya, tetapi itu juga tidak cukup. Jika pedang terlalu cepat, akan sulit bagi Roh Ki untuk mengimbanginya, dan kekuatan setiap pedang tidak akan mencukupi. Sebelumnya, meskipun pedang berat hua pedang Yasan sangat lambat, tetapi kekuatan setiap pedang luar biasa, satu pedang mampu memblokir ratusan serangan pedang dari pendekar pedang yang cepat. Kecepatan Su Yun cepat, tapi dia mungkin tidak bisa menang, semuanya, lihat saja dan lihat. Xiao Zero berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga mengangguk, setuju dengan kata-kata Xiao Zero. Manusia darah adalah tubuh Roh yang dipanggil oleh Shen Wu Ya, mereka bukan orang sungguhan, dan tidak memiliki pemikiran sendiri. Jika Shen Wu Ya tidak memberikan instruksi apapun, serangan mereka akan sangat sederhana, dan setelah bertarung dengan mereka untuk beberapa saat, mereka akan dapat memahami gerakan mereka. Orang berdarah yang memegang pedang memiliki sangat sedikit luka pedang, tetapi tangannya sudah gemetar, pedang neter akan jatuh dari tangannya, dan meskipun bila hijau itu sangat stabil, luka pedang di tubuhnya sangat padat, dan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat itu, Su Yun menggunakan kekuatannya, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan Desolator di tangannya tiba-tiba berubah arah, dan langsung fokus pada pria berdarah yang memegang neter swat. DENTANG Pedang darah merah mistik abadi melepaskan 500 tebasan berturut-turut, langsung menjatuhkan pedang neter, dan Desolator mengambil kesempatan untuk menebas ke arah kepalanya. PUCI Cahaya darah melonjak ke langit, dan kepala merah darah terbang keluar dari langit, menyebabkan manusia berdarah yang memegang pedang berhenti bergerak. Su Yun membalik tubuhnya lagi, menghindari pedang yang menggunakan serangan manusia darah, dia melepaskan kedua pedang sekali lagi, Desolator memblokir pedang dari pedang yang memegang manusia darah, menggunakan kekuatannya untuk memblokir, pedang darah merah mistik abadi menebas pinggangnya. Mengaktifkan Monarch Occult Force, pedang darah yang tajam melepaskan kiro ilahi murni yang deras, itu sangat tajam, dan bisa memotong apa saja. RETAKAN Manusia darah yang memegang pisau diiris menjadi dua. Saat kedua pria berdarah itu terbunuh, sisi Sen Woo Ya mengeluarkan suara porselen pecah, menyebabkan kulit terluar berwarna merah darah yang menyelimuti Sen Woo Ya terbelah dan meledak. Tubuh Sen Woo Ya terbang keluar dan dengan keras mendarat di sisi panggung, dadanya naik turun beberapa kali, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dengan tekniknya yang rusak, kiroh mendalam yang disalurkan ke manusia berdarah itu dengan paksa terputus, mengalir kembali dan berbenturan dengan esensi roh, menyebabkan tubuhnya bergetar. Jika dia tidak memuntahkan darah, pembulu darah dan saluran ki di tubuhnya akan meledak. Melihat itu, Su Yun membenarkan tebakannya, untuk mematahkan teknik Sen Woo Ya, dia benar-benar harus membunuh orang-orang berdarah itu. Brengsek! Sen Woo Ya berdiri dengan sekuat tenaga, langkahnya berayun, matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan kengganan, dia menatap lurus ke arah Su Yun, dia berusaha untuk mengumpulkan roh ki yang mendalam untuk mengingat pedang dan pedangnya, tetapi Su Yun tidak menyerah. Dia kesempatan, dia bergerak seperti bayangan dan langsung muncul di depan Sen Woo Ya, pedang darah Scarlet Abadi Mistik langsung menusuk ke dadanya. Seluruh tubuh Sen Woo Ya berkedut, matanya sebesar lonceng saat dia menatap Su Yun dengan bingung. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pakaian Su Yun, dia terengah-engah dengan sekuat tenaga, saya telah bertarung dengan Li Changzai beberapa kali, dan setiap kali, saya seimbang dengannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar kalah darimu, aku sangat tidak pantas. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan akhirnya, karena luka-lukanya, dia pingsan. Pemenang telah diputuskan. Melihat itu, para pekerja di bawah segera bergegas dan membawa Sen Woo Ya ke bawah. Sebagai peserta di empat belas besar, potensi Sen Woo Ya sangat tinggi, dan mereka secara alami tidak dapat membiarkannya mati dengan mudah. Bahkan jika jiwanya dipertahankan dan tubuh kedagingannya dihidupkan kembali, kultivasinya akan turun drastis, dan dia akan menjadi lumpuh. Pertarungan itu bisa dianggap menghancurkan bumi, itu sangat brilian, pertempuran Han Yue Sin tidak lagi ditonton oleh banyak orang, mata semua orang terfokus pada pertempuran Su Yun dan Sen Woo Ya. Lagi pula, keributan itu terlalu besar. Sen Woo Ya tidak lemah, dari pedang mistik dan tubuh roh pedang dan keadaannya yang tidak bisa dihancurkan, itu bisa dilihat, tapi Su Yun jauh lebih kuat, kecepatannya yang tak terduga, sosoknya yang aneh dan sulit ditemukan, semua ini membuktikan kekuatannya. Banyak orang tidak bisa sadar untuk waktu yang lama, mereka masih tenggelam dalam gerakan aneh Su Yun. Saat Su Yun turun dari panggung, lebih dari separuh penonton memusatkan perhatian padanya. Pada saat itu, di hati setiap orang, posisi Su Yun setara dengan Han Yue Sin dan para jenius terkenal lainnya. Siapa sebenarnya Su Yun ini? Xiao Zero bergumam. Pada hari ini, Su Yun telah memberinya terlalu banyak kejutan, dan telah menamparkan wajahnya lebih dari sekali, dia menyadari bahwa semakin sulit untuk melihat melalui peserta. Sen Woo Ya tersingkir, Su Yun maju. Tapi dengan sangat cepat, ledakan keluar dari sisi lain panggung, menarik perhatian semua orang. Su Yun baru saja turun dari panggung, tetapi setelah mendengar keributan itu, dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi lain panggung. Pada saat itu, Han Yue Sin dan peserta resmi dari rumah lelang Rusa Baru, pertempuran Li Qin belum berakhir, sisi lain panggung sudah diselimuti embun beku, seluruh panggung berkilauan, suhu di udara sangat rendah demikian juga. Persaingan berlangsung sangat ketat. Li Qin melayang di udara, wajahnya memerah, dia terengah-engah saat dia melihat ke bawah ke arah wanita dies, wajahnya pucat pasi, dan kondisinya sangat buruk. Li Qin adalah ahli dalam sitar Dao, dia menggunakan sitar sebagai senjata, mengendalikan sitar untuk membunuh orang, tetapi dia telah bertemu lawannya. Istirahat suara yang mendalam. Li Qin berteriak, sitar delapan senar di tangannya melayang secara horizontal di depannya, tangannya yang ramping mulai bergerak dengan panik di sitar, setiap senar bergetar, dan bila suara abu-abu terbang ke arah Han Yue Sin. Dalam waktu kurang dari satu detik, jari-jari Li Qin telah menggerakkan sitar beberapa ratus kali, dan sejumlah besar bila suara terbang ke arah Han Yue Sin seperti tetesan air hujan. Teknik kekaisaran es bulat hebat. Han Yue Sin tidak panik, dia meraih pedang rampingnya dan berubah. Retakan. Di ujung pedang ramping, lingkaran kepingan salju bocor, dan saat bila suara terbang, zat aneh itu dengan cepat membeku menjadi satu dan berubah menjadi cermin es raksasa. Ketika bila suara menghantam cermin es, mereka benar-benar memantul dan terbang kembali ke arah Li Qin. Melihat itu, wajah Li Qin berubah, dia dengan cemas mengaktifkan harta sihirnya, peralatan kerajaan tingkat ke-50 dilepaskan, penutup kikulit kura-kura merah melilit tubuhnya dengan rat, tetapi dia sangat menyadari kekuatan bila suara, itu adalah tidak mudah bagi peralatan kekaisaran tingkat 50 ini untuk bertahan melawan bila suara. Setelah menahan bila suara, peralatan kekaisaran tingkat 50 mulai bergoyang dan akan segera dihancurkan. Li Qin mengatupkan giginya, dia menyimpan peralatan kekaisaran dan turun dari langit, memegang sitar bersenar delapan, dia mulai memetik sitar lagi. Tapi kali ini, dia tidak melepaskan bila suara apapun, tetapi menjulurkan kakinya untuk menopang delapan senar sitar, menyebabkannya menjadi seimbang. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk memetik sitar, sementara tangan lainnya merogoh tas spasialnya dan mengeluarkan sekotak bubuk hitam, yang dia taburkan ke sitar. Serbuk menutupi sitar, dan seperti tinta, itu menyebar dan mewarnai kedelapan senar sitar menjadi hitam. Melihat itu, Li Qin segera mengulurkan tangannya dan meraih delapan senar sitar, menatap Han Yue Xin, dia tiba-tiba melepaskan dan mencabut senar sitar itu. Ton! Suara indik telinga dari sitar keluar, lingkaran sound ki hitam pekat berdesir di sekitar senar sitar, setelah itu, sosok hitam pekat tiba-tiba melompat keluar dari riak, seolah-olah sudah mengunci targetnya, saat muncul, itu bergegas menuju Han Yue Xin tanpa ragu-ragu. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Itu adalah kerangka hitam yang mengenakan baju besi dan mengenakan helm, matanya merah darah, dia membawa pedang raksasa di punggungnya, dan di tangannya ada dua bilah tulang yang tajam, dia menatap Han Yue Xin dengan ganas, dia melepaskan tangisan sedih. Pekik, kedua pedang itu menebas dengan ganas. Ada pun aura hitam pekat yang mengelilinginya. Itu tidak lain adalah devil ki. Gelombang apakah itu makhluk setan? Gelombang! Su Yun melihat sekeliling, tetapi menyadari bahwa terlepas dari apakah itu penonton atau peserta, tidak ada yang merasa kaget atau takut, seolah-olah itu adalah domba yang jinak. Gelombang sepertinya orang-orang di dunia bela diri tertinggi tidak mendiskriminasi iblis dan iblis. Gelombang! Su Yun berpikir. Li Qin terpaksa terpojok, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada serangan suaranya yang paling mahir, dan menggunakan sitar kekaisaran untuk memanggil keberadaan untuk bertarung, tetapi hanya dengan mengandalkan itu, bagaimana dia bisa melakukan apa saja pada Han Yue Xin. Tubuhnya yang indah berubah sedikit, dan seperti kupu-kupu, dia bergerak mundur, jari-jarinya yang ramping bergerak sedikit. Dada-dada! Banyak paku es yang tajam keluar dari tanah putih murni, langsung menembus kerangka hitam, menguncinya di tempatnya. Apa? Li Qin terkejut. Pemenang telah diputuskan. Han Yue Xin berkata dengan acu-ta'acu, dia kemudian mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Li Qin. 440 Ketika Su Yun berlatih di formasi pedang hujan es dingin, Ling Qingyu pernah mengatakan bahwa keuntungan dari formasi pedang hujan es dingin terletak pada pertahanannya. Itu serbaguna dan bisa mundur untuk maju, dan bertahan untuk menyerang. Kekuatan pertahanan dari embun beku yang didukung oleh energi mendalam sangat mencengangkan. Lebih jauh lagi, karena beragamnya embun beku, itu bisa membentuk perisai besar untuk mempertahankan diri kapan saja. Dan sekarang, Han Yue Xin juga sama. Dalam hal es dan embun beku, Han Yue Xin jelas lebih berpengetahuan daripada Su Yun. Serangan ritme utama Li Qin adalah menggunakan kinya untuk menyerang lawannya, tetapi dia sepenuhnya dimentahkan oleh Han Yue Xin. Mengabaikan fakta bahwa cermin es unik Han Yue Xin dapat memantulkan serangan ritmenya, hanya perisai esnya yang tidak bisa dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Li Qin menaruh semua harapannya pada harta karun yang disponsori oleh organisasi, dengan maksud untuk membalikkan keadaan, tapi kekuatan Han Yue Xin jauh melebihi imajinasinya. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatan Li Qin tidak dianggap lemah, hanya bisa dikatakan bahwa metode Han Yue Xin mampu melawannya. Di pavilion rumah lelang Rusa baru, seorang pria parubaya dengan janggut memukul meja teh di sampingnya dan berteriak dengan cemas, Li Qin. Li Qin. Bagaimana dengan Li Qin yang tidak berguna itu? Di mana sampah itu? Di mana? Melaporkan kepada Presiden, semua saluran Qi dan spirit esences dalam tubuh Li Qin telah dibekukan oleh frigid ice spirit Qi Han Yue Xin, dia tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, dan banyak dari spirit esencesnya bahkan telah dibekukan. Dia sedang memulihkan diri di ruang penyembuhan rumah lelang kami, saya khawatir dia tidak bisa datang dan meminta maaf kepada Tuan Presiden. Seorang pria mengenakan pakaian rumah lelang Rusa baru menangkupkan tinjunya dan berkata, Apa? Dia benar-benar memulihkan diri di ruang pemulihan rumah lelang Rusa baru kita. Sampah ini benar-benar memiliki wajah untuk menggunakannya. Pria berjanggut itu bingung dan jengkel. Tuan, saya memerintahkan seseorang untuk membawanya masuk. Ada terlalu banyak orang di ruang istirahat umum turnamen. Saya khawatir itu tidak baik untuk kesembuhannya. Pulihkan pantatku, Tuan ini menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundangnya berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi pada akhirnya, bahkan sebelum dia bertemu dengan peserta dari tiga keluarga lainnya, dia kalah dari Han Yue Xin. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya hilangkan karena dia tidak mendapatkan kejuaraan? Bajingan, benar-benar bajingan. Cepat buang sampah itu keluar dari ruang pemulihan saya, lempar dia keluar dari kota Rusa baru, jangan biarkan dia mengambil satu langkah pun ke kota Rusa baru. Apakah kamu tahu, buru-buru? Ini, tuanku, ini sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Cedera Likin masih sangat serius. Apa yang salah dengan itu? Saya memiliki keputusan akhir di kota Rusa baru, tuan ini memiliki perut yang penuh amarah hanya dengan melihatnya. Sampah ini. Ini, ini. Baiklah, tuanku, bawahan ini akan segera melakukannya. Selain itu, cepat serahkan informasi peserta Han Yue Xin kepadaku. Han Yue Xin sudah lama tidak berkultifasi, tapi bakatnya luar biasa, dia adalah orang dengan potensi besar, jika kita bisa membawanya ke rumah lelang Rusa baru kami dan merawatnya, di masa depan, dia pasti akan menjadi orang dengan potensi besar. Bawahan ini mengerti. Pria itu membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia buru-buru membungkuk dan meninggalkan gedung. Menara mendapatkan kembali kedamaiannya sekali lagi. Itu berputar dengan lembut di udara di atas arena. Pria itu melirik ketiga menara lainnya melalui tirai, dan matanya yang berbinar sedikit menyipit. Pertandingan berlanjut. Tapi sekarang, itu mendekati akhir. Dengan tersingkirnya Likin, rumah lelang Rusa baru benar-benar kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan supremasi dalam kompetisi ini. Hanya tersisa tiga kontestan resmi dan tiga kontestan tidak terafiliasi. Han Yuexin, Li Changzai, Su Yun, Huo Kuankai, Qin Shi, dan Liu Lang. Kalau begitu, layar akan mulai berputar lagi. Teriakan anetuan rumah Zhu Wen terus terdengar. Semua orang dengan cemas menatap layar. Layar raksasa itu berkedip tanpa henti, dan setelah tiga detik, tiba-tiba berhenti. Kali ini, hanya dua nama yang muncul. Qin Shi melawan Liu Lang. Ketika nama-nama itu muncul, semua orang menjadi gempar, semua mata mereka terpaku pada dua menara. Kontestan resmi melawan kontestan resmi. Itu bukan hanya kompetisi, juga bukan kontes antar peserta, tetapi pertarungan untuk mendapatkan kehormatan antara dua rumah lelang. Di depan begitu banyak orang, siapa yang lebih kuat? Haha, ini akan menarik. Ketika pengelola rumah lelang rusa baru melihat para kontestan, dia menepuk pahannya dan tertawa terbahak-bahak. Di dalam lembah yang gelap, sesosok tubuh berwarna hijau zamrut bergerak melalui dahan-dahan lebat di kedua sisi lembah. Lembah ini sangat unik, bagian tengahnya kosong dan tandus, tetapi kedua sisinya ditumbuhi lumut dan rerumputan pendek. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dinding lembah jelas tidak memiliki kayu, tetapi sejumlah besar cabang dan daun hijau zamrut tumbuh, seolah-olah tanahnya adalah kayu itu sendiri. Sosok hijau itu bergerak seperti kilat, bergerak seribu mil dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, dia bergerak dari puncak lembah ke dasar lembah, dan kimistis meledak, seolah-olah bilah dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengiris udara. Kekuatan penghancur yang ganas dan menyeramkan melayang di udara dan tidak menghilang untuk waktu yang lama, menyebabkan rambut orang berdiri. Di puncak bagian tengah lembah, seorang wanita tua memegang tongkat berdiri di depan sebuah dahan. Ketika wanita tua itu melihat pemandangan ini, dia menganggup berulang kali. Tongkat di tangannya terus bergerak, dan senyum puas muncul di wajahnya yang keriput. Anak ini layak untuk diajar. Anak ini layak untuk diajar. Yan San, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku, jika kamu bisa bertemu dengan guru yang hebat, masa depanmu tidak akan terbatas. Hahaha. Sosok hijau, yang merupakan bayi Yan San, berhenti, dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menghela nafas lega. Dengan langkah ringan, dia melayang di depan wanita tua itu seperti daun mepel dan menangkupkan tinjunya, senior melebih-lebihkanku, kecepatan Yan San semua karena ajaran senior. Huh, kau terlalu rendah hati. Ada banyak murid di lembah bunuh diriku sebanyak jumlah rambut lembu, tapi tidak ada satupun yang secepatmu. Mendengar itu, bayi Yan San dengan tenang menggelengkan kepalanya, Yan San hanya berasal dari benua langit bela diri, alam yang lebih rendah, dunia bela diri tertinggi memiliki banyak bakat, bagaimana bakat mereka bisa kalah dengan Yan San. Mendengar itu, penyihir bunuh diri terkekeh, apakah itu satu hal atau tidak, apakah itu baik atau tidak adalah hal lain. Yan San, saya sudah mengatakannya sebelumnya, bakat Anda adalah yang terbaik, tetapi saya tidak mengatakan bahwa bakat Anda adalah yang tertinggi. Memang, di antara murid-murid saya, ada banyak yang lebih berbakat dari Anda, tetapi tidak ada dari mereka yang seperti Anda, yang tega mengejar jalur bela diri, untuk mengejar pengejaran kekuasaan. Jadi bakat mereka tidak sebaik milikmu, mengerti. Menjadi tinggi tidak berarti kultivasi Anda cepat, hanya dengan menjadi baik Anda dapat berkultivasi dengan cepat. Mendengar itu, Bai Yan San berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan serius. Bagus. Wanita tua itu mengungkapkan senyum jelek, lanjutkan pelatihan, saya akan membuat orang menyiapkan pil terbaik dari lembah bunuh diri saya, haha, saya ingin membina Anda menjadi talenta terbaik di dunia bela diri tertinggi, dan membiarkan sampah kaisar itu istana lihat, hahaha. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu berbalik dan pergi. Bai Yan San tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi matanya bersinar dengan nyala api. Nyonya lembah. Saat itu, suara cemas keluar dari ujung lembah. Wanita tua itu mengerutkan kening, dia melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun hijau giyok dengan cepat terbang, mendekati penyihir bunuh diri, dia segera membungkuk dan berkata, nyonya lembah, ada seorang wanita di luar, katanya dia ingin melihatmu. Seorang wanita. Wanita tua itu mengerutkan kening, wanita apa? Siapa namanya? Dia bilang dia dipanggil Long Sian Li. Orang itu berkata, Sian Li yang panjang, saya belum pernah mendengar tentang dia, mengapa dia ingin melihat saya? Wanita tua itu tidak mengerti, dia kemudian melambaikan tangannya, usir dia, bagaimana wanita tua ini bisa bertemu dengan sembarang kucing atau anjing. Tapi, semua kata-kata ini jatuh ke telinga Bai Yan San, setelah mendengar bahwa itu adalah tetua klan Long Sian Li, dia dengan cemas membungkuk dan berkata, Senior, tolong tunggu, Yan San tahu Long Sian Li ini. Wanita tua itu menoleh, kamu kenal dia. Itu benar. Bai Yan San menganggupkan kepalanya, dia berasal dari Sekte Yan San, tetua klan ketiga dari Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi, pena tua klan ketiga, wanita tua itu berpikir sejenak, aura cahaya tiba-tiba melintas melewati matanya, Sekte Pedang Abadi. Bukankah itu Sekte Lin Si San, Long Sian Li ini? Bukankah dia wanita yang bersamamu saat itu? Itu benar. Bai Yan San menganggupkan kepalanya, Senior, klan Elder Long kemungkinan besar ada di sini untuk Yan San, bisakah kamu mengizinkan Yan San untuk bertemu dengannya? Ini. Mata kuning penyihir bunuh diri berubah, dan tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh, Yan San, jangan cemas, bagaimana dengan ini? Kamu berlatih di sini dulu, yang tua ini akan pergi dan menghiburnya dulu, dan meminta niatnya. Jika dia di sini untuk mencarimu, aku akan mengatur agar kamu bertemu, bagaimana? Mendengar itu, alis bayi Yan San sedikit melengkung, dia berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, aku harus menyusahkan senior. Baiklah. Penyihir bunuh diri tertawa, lalu berbicara kepada orang-orang di sampingnya, kalian semua tinggal di sini dan menemani Yan San, wanita tua ini akan segera kembali. Ya, Tuan Lembah, semua orang menjawab. Wanita tua ini tertawa, lalu berbalik dan terbang menjauh. Medan Suicide Valley unik, penuh dengan jebakan, dan merupakan tempat paling misterius di Istana Kaisar. Penyihir bunuh diri adalah orang yang licik, dia telah melakukan banyak perbuatan jahat, menyinggung banyak orang, dan memiliki musuh di seluruh dunia, jika bukan karena lembah khusus yang telah diaciptakan dengan cermat ini, penyihir bunuh diri sudah lama mati. Setelah meninggalkan lembah hijau mistis, wanita tua itu memasuki batang pohon raksasa dan hijau tua, batang pohon itu sangat lebar, dan di kedua sisi, ada banyak rumah kayu, semua rumah ini didukung oleh segel susunan, dan dibangun di dinding pohon, itu sangat mistis. Ketika wanita tua itu melewati tempat itu, banyak pria dan wanita keluar dari rumah, dan menyapa wanita tua itu, dan berteriak, kami memberi hormat kepada guru lembah. Wanita tua itu bahkan tidak melihat murid-muridnya, dan langsung berjalan menuju gedung terbesar di atas. Long Sian Li ini, bakatnya tidak buruk, meskipun dia tidak seperti Bai Yan San yang mengejar jalur bela diri secara ekstrim, tapi dia masih jenius. Wanita tua itu bergumam. Dengan sangat cepat, dia memasuki aula. Saat itu, di tengah aula utama lembah bunuh diri, sudah ada seorang wanita cantik berbaju putih. Wanita itu memiliki mulut kecil, alis daun willow, rambutnya seperti air terjun, menjuntai sampai ke pinggangnya, sosoknya sangat proporsional, kulitnya putih dan kemerahan, pria manapun yang melihat wanita seperti itu akan tergerak. Itu adalah semacam detak jantung, semacam keindahan yang datang dari alam yang tidak bisa ditiru. Hanya pada saat itu, wajah wanita itu memiliki sedikit kekhawatiran, alis wanita cantik itu dirajut dengan erat, memberi orang kecantikan yang berbeda. Wanita tua itu memasuki aula, dan dengan hati-hati menatap orang itu, lalu menganggupkan kepalanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman. Bagus, bagus, bagus. Wanita tua itu berkata baik tiga kali berturut-turut. Mendengar itu, Long Sian Li segera berbalik. Melihat wanita tua itu dan rombongan berjalan ke aula, dia langsung membungkuh. Long Sian Li menyapa senior. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.